Polda, Maluku Utara memiliki wilayah yang sebagian besar adalah perairan. Perairan Maluku Utara dengan luas wilayah 106.977,32 km dan memiliki 1.474 pulau di antaranya hanya 89 pulau yang berpenghuni. Dengan banyaknya pulau tersebut, Ditpol, Airpolda, Maluku Utara melakukan patroli perairan dengan sasaran kapal-kapal yang tidak memiliki izin berlayar atau surat persetujuan berlayar. Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan kesejumlah pulau tak berpenghuni yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh kelompok teroris mengingat Maluku Utara berbatasan langsung dengan Filipina dan Republik Palau. Kita monitor daerah, malau TNL itu kita monitor. Tapi yang dapat kita deteksi orang-orang yang ke sini biasanya karena lapangan pekerjaan, dia bekerja kapal dan sebagainya. Belum sampai ke situ, tapi kita monitor pergerakan-pergerakan yang masuk maupun keluar ke Filipina. Memang cukup dekat sih, kalau dari Morotai ya di atas juga. Kalau speed itu bisa 6-8 jam. Kalau pulau-pulau itu masih masuk di kolsek-kolsek. Di pulau-pulau itu ada polisi. Kolsek-kolsek. Kita manfaatkan juga masyarakat setempat. Kalau ada yang baru-baru mereka lakukan. Dari Sofifi Maluku Utara, Tim Liputan Tribunata TV, Salam Tribunata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.